Hai teman-teman akademika, apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana suatu budaya bisa menyebar ke seluruh dunia? Apakah kalian ingin tahu bagaimana hal ini dapat mempengaruhi perkembangan kebudayaan manusia di seluruh dunia? Di video kali ini, kita akan membahas tentang difusi budaya dan bagaimana hal ini mempengaruhi dunia yang kita tinggali. Difusi budaya adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu masyarakat ke masyarakat lain melalui interaksi sosial. Proses ini terjadi karena adanya kontak antara dua atau lebih kelompok manusia yang memiliki budaya yang berbeda. Contoh dari unsur kebudayaan yang dapat disebarkan melalui proses difusi adalah bahasa, agama, musik, tari, seni rupa, adat istiadat, teknologi, dan lain sebagainya. Menurut William A. Haviland dalam bukunya Cultural Anthropology, The Human Challenge, yang diterbitkan pada tahun 2016, difusi budaya terjadi secara tidak merata di antara kelompok manusia. Ada kelompok yang lebih mudah menerima unsur kebudayaan baru daripada kelompok yang lain. Kelompok yang lebih terbuka terhadap unsur kebudayaan baru biasanya adalah kelompok yang mengalami tekanan dari luar seperti kelompok minoritas yang tinggal di daerah mayoritas atau kelompok yang tergabung dalam perdagangan internasional. Contoh peristiwa difusi budaya yang mudah dipahami adalah masuknya budaya K-pop ke seluruh dunia. Musik ini awalnya hanya populer di Korea Selatan, tetapi dengan adanya teknologi digital dan globalisasi, musik ini menyebar ke seluruh dunia dan mendapat penggemar dari berbagai negara. Bahkan, banyak penari, penyanyi, dan produser musik yang berasal dari negara lain tertarik untuk belajar dan berkarir di industri musik Korea. Difusi budaya memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan kebudayaan manusia di seluruh dunia. Proses ini membantu manusia dalam memahami keragaman budaya dan menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. Namun hal ini juga dapat menyebabkan hilangnya kebudayaan asli dan konflik antara kelompok manusia yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk mempelajari dan menghargai kebudayaan dari berbagai kelompok manusia di seluruh dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah difusi budaya berdampak negatif bagi budaya Indonesia? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.